MNC Group dan Telkom Group resmi memulai kerjasama strategis untuk memperluas dan memperkuat platform distribusi konten serta program. Kerjasama dari kedua perusahaan ini dapat melahirkan berbagai konten, tayangan, dan program lokal premium terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui layanan Fixed Broadband Indie Home. PT Global Media.com TBK atau MNC Group dan PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK resmi melakukan penanda tanganan MOU untuk pemberian dukungan serta penjajakan peluang kerjasama di Telkom Landmark Tower Jakarta. Melalui kerjasama ini MNC Group dan Telkom Group dapat mempromosikan platform masing-masing melalui konten-konten terbaiknya dan tidak terbatas pada produksi namun juga akuisisi dan distribusi program. Tentunya ini akan kerjasamanya di banyak bidang. Awalnya adalah kerjasama Indie Home dengan Vision Plus, tapi kemudian tentunya bisa dikembangkan ke banyak hal. Ya bisa produksi tadi, Bu Veno sudah mengatakan bisa produksi konten, kemudian atau kita ada join event dan lain sebagainya. Join promotion karena user base-nya Telkom kan besar. Kami juga punya user base sangat besar, bisa cross promo dan lain-lain. Kolaborasi kedua perusahaan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hiburan bagi masyarakat. Dengan kerjasama ini, kolaborasi ini kami berharap Vision Plus dapat melengkapi tayangan berkualitas di Indie Home TV. Jadi kami ingin Indie Home TV menjadi Windows of Entertainment. Jadi kami terbuka untuk berkolaborasi dan bekerjasama. Pastinya Vision Plus ini kan dibawa MNC Vision Network ya, dan tentunya kan MNC Vision Network ini ada cabang-cabang yang lain seperti MNC Vision, K-Evision, MNC Play, dan seterusnya. Ya Vision Plus ini mungkin saya harap ini pembuka ya dari kerjasama yang lebih long term gitu ke depannya. Kerjasama yang akan dimulai pada tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi langkah signifikan bagi perkembangan bisnis platform distribusi kedua perusahaan sehingga masyarakat dapat menikmati konten dan tayangan berkualitas tanpa batas. Tim Liputan AI News melaporkan.